Bapak dan anak saat tertidur relap di kamarnya dibunuh secara sadis oleh ponakannya sendiri di Jalan Warung Jambu, RT01, RW008, Desa Susukan, Pabuaran, Bojonggede, Bogor, Senin Subuh 21 Mei. Nurjono 53 tahun bersama anak satu-satunya, Rizky 9 tahun, tewas dihantam kunci Inggris dan besi yang biasa digunakan untuk mengembor sumur oleh Heriarto 33 tahun. Tersangka Heriarto anak Turiani keempat dari lima bersaudara sedang mengalami gangguan jiwa setelah lama tidak bekerja. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Heriarto selalu membantu pekerjaan Nurjono, Adi Turiani sebagai pengembor air sumur. Peristiwa yang sempat mengembarkan warga itu bermula saat mendengar teriakan histris Turiani setelah melihat pembunuhan sadis yang dialami kedua korban. Menurut Baharudin 40 tahun tetangga korban, dia sering melihat keanehan pelaku di saat minum kopi dan merokok. Juga pelaku sering memakan pentol korek sebanyak dua bungkus dalam sehari. Kanit Reskrim Posek Bojonggede AKP Iskandar menjelaskan, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa karena sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan. Kedua korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Sementara petugas masih melakukan pengejaran terhadap tersangka. Dari Depok, Angga Pahlepi, Poskota TV melaporkan.